Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat serabit TV kita ketemu lagi di dalam rubik berbincangan mengenai pensiun Plenar siapa takut yang kemarin dimuat lagi oleh Pak Mer yaitu masih kita penasaran mengenai kelihatan Pak Aja ini juga tidak pelit-pelit selalu berbagi ya meskipun dia berbagi pengetahuan dia sendiri juga memberikan suatu kesempatan terhadap karyawan ya Pak yang menarik dulu saya seringkali menemukan tadi gini kalau karyawan itu kalau disuruh bekerja ya lah mengerjakan apa yang di hubungan dengan perusahaan saja betul dia hanya mengerjakan apa yang di rajukan perusahaan karena perusahaan seperti ini Anda kan sudah saya bayar ya sudah saya gitu tapi beda Pak Aja ini kalau Pak Aja ini saya rasa ini inspirasi sekali buat sahabat-sahabat itu tadi kenapa Pak Aja ini saya lihat seorang Pak Aja ini ketika dia menjalankan business yang berbunuh dengan perlengkapan penuh kemudian dia punya pengalaman belasan tahun penuh kemudian dia ditempa Pak oleh masa lalu dia masa lalu dia Pak Aja ini masa lalu yang pahit yang berat sekali kemudian dia merasakan bahwa saya perlu menjadi karyawan ini dan untuk menjadi seorang karyawan yang makmur saya harus pegang sales tidak lagi operasi karena disitu ada fee kan kemudian saya hubungkan dengan inspirasi yang kita bahas hari ini adalah bicara tentang bagaimana memotivasi karyawan Pak Aja ini nah dia memotivasi karyawannya sederhana dia kasih kayu ini inspirasi yang luar biasa apa yang saya takat di sini tadi dia tidak kaku dengan sebuah sistem dengan sebuah aturan yang menonton ini karyawan itu tidak harinya boleh mengajakkan apa yang sering diberikan pesan kemudian diganti dalam bentuk gaji tapi Pak Aja itu orang-orang nontir Pak Aja ini orang-orang operasi dia dia itu diberikan kesempatan untuk memasarkan itu produk dia itu mencerita kemudian ini adalah teknisi saya Bapak percaya dia sudah punya 4 bengkel luar biasa luar biasa kan Pak apa yang saya lihat di sini Pak Aja gitu kan beliau bermain win-win gitu di satu sisi dia menjual itu alat gitu kemudian si ini si anak buah ini bagian daripada silahkan menggunakan alat ini yang anda investasi sekian so tanam di beberapa bengkel tapi bengkel di sini kan Pak Aja bisa lihat cara memotivasi karyawannya itu dia hanya ngasih umpan tapi kailnya Pak saya maaf tidak ngasih ikan Pak tapi kailnya dia ngasih jadi Bapak lihat dari 2010 kan dia merantau ke Bandung kan karyawan itu setia sama dia ini pelajaran bahwa kalau saya lihat Pak seorang pensiun trainer harus bisa longgar Pak dengan karyawannya betul betul harus ngasih kelonggaran ya Pak biarlah itu menjadi semacam meningkatkan kreatifitas buat karyawannya dan ada income tapi kan kita berhitung kalau saya kasih ide segini dia bisa dapat segitu dan lalu dia kasih teman nambah misalnya begitu Pak saya kasih kebebasan sedikit tapi dia loyal itu baik pelajarnya itu cukup bagus sekali mungkin itu juga salah satu pendekatan Pak Ajai dengan karyawan ya mungkin ada suatu sistem juga Pak atau semacam sistem yang mungkin pada akhirnya Pak Ajai menjadi sebuah sistem nah Pak Ajai itu menjadi sebuah sistem karena itu terjadi berulang-ulang dan dia terapkan sebagai sebuah aturan nah itulah ya mungkin itu juga nanti dan karyawan lagi dengan karyawan lagi juga akan melakukan yang sama ya Pak kekayaan seperti itu karena itu merupakan suatu sistem ya Pak nah di sini saya bilang sampaikan kepada salah satu maksud saya sendiri saya harus belajar dari seorang Pak Ajai jadi kalau saya juga harus melihat kalau saya menjalankan perusahaan saya tidak boleh kaku kepada mereka tidak boleh kaku kenapa? ini sudah beda generasi Pak Ibu sudah beda zaman orang-orang beda zaman dan ketika karyawan kita itu nyaman di tempat kita mereka puas tempat kita mereka kan termotivasi kerja lebih seperti itu bahkan dia akan kalau bagi saya Pak Ajai dia akan pasang badan buat kita betul itu masalah Pak Ajai itu tidak mudah tidak mudah tidak mudah betul itu bermula dari bagaimana? ketika seorang passionpreneur itu memulai yang namanya bagaimana dia memotivasi keadaannya betul nah ya sahabat jadi dari perbincangan saya dengan Pak Ajai ini kelihatannya cukup sekali menarik dan kita masih terus pengen puas sekali pengen tahu sampai istilahnya kita sendiri sampai memahami sampai memahami betul kalau kita lihat pakai model kita Pak Edy ya integrative successful integrative model Pak Edy yang saya lihat di situ Pak Edy yang saya lihat di situ beliau benar-benar memanfaatkan konsep namanya moralis 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 satu Pak Edy dia yakin dengan bisnis hanya tidak yakin yang kedua dia disiplin Pak Edy disiplin yang ketiga yang saya lihat dia antusias dengan bisnis itulah kenapa dia mendorong bahwa dia yakin yang bisnis akan berhasil dan buat dia juga yakin akan bisa berhasil dia dorong dituju itu model kita Pak Edy itulah sahabat yuk jadi kelihatannya nih dari model yang kemarin dari Pak Edy yang disampaikan role model ya Pak yang merupakan role model dari Strabis Management Bandung ini itu menjadi suatu inspirasi juga untuk para sahabat nih yang ingin sudah mulai ya Pak sudah mulai coba bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha kalau seandainya nanti untuk pensiun ataupun melakukan pensiun ini betul jadi itulah sahabat perbincangan saya dengan Pak dengan Pak Merisha dan kita coba lanjutkan lagi dengan perbincangan rubrik yang akan datang untuk itu saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh